Tragedi Kari Nanggala 402 masih menyisakan luka mendalam bagi banyak kalangan. Weren Saibar dan Sandi Negara, BSSN pun ikut terpukul oleh peristiwa itu. Kepala BSSN, Leajan pun, Hinsa Siburian mengungkapkan ada anak insan bersandian yang turut menjadi korban insiden Kari Nanggala. Tenggelamnya Kari Nanggala 402 menjadi luka seluruh bangsa Indonesia, tak terkecuali keluarga besar badan Saibar dan Sandi Negara, ujar Hinsa. Aluminus terbaik Akademi Militer Agmil 1986 itu merinci ada dua ahli sandi tingkat 1 DKI Nanggala 402, yakni Sertukom Ahmad Faisal dan Sertukom Wili Riwan Santoso. Ada pun empat lainnya ialah penunjang ahli sandi, yakni Letulot P. Muhadi, Serda Kom Purwanto, Serda Kom Eko Prasetyo, dan KLS Isiraditaka Margiansyah. Mereka merupakan prajurit yang bertugas sebagai operator peralatan sandi dan bertanggung jawab terhadap komunikasi kepala selam. Prajurit tersebut pernah melaksanakan pendidikan sandi dan telah menjadi bagian dari keluarga besar persenian Indonesia, Tutur Hinsa. Mantan wakil kasat itu menambahkan BSN menganugerahkan Adi Bakti Sanapati kepada enam insan persendian yang menjadi awal KRI Nanggala 402. Penyerahan Adi Bakti Sanapati dilaksanakan secara simbolis oleh deputi bidang pemantauan dan pengendalian BSN Mayor Jenderal TNI Soharyanto kepada keluarga insan persendian KRI Nanggala di kediaman masing-masing. Hal itu juga untuk menjalin dan menjaga tali seturahmi, keluarga besar persendian Indonesia. Salam kabar timnas.